Pertemuan Rasulullah dan Gadis Kecil ketika Hari Raya Idul Fitri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat perindu syafaat Rasulullah Bagaimana? Sudah berbuat baik apa hari ini? Semoga kita senantiasa dipertemukan dengan orang-orang baik Yang selalu mengajak kita kepada kebaikan Dan semoga Allah selalu mengiringi langkah kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Kisah ini diawali ketika selesai sholat Idul Fitri Seperti biasanya Rasulullah mengunjungi rumah demi rumah Untuk mendoakan kaum muslim Mereka semua tampak senang dan bahagia Terutama anak-anak Mereka bermain sambil berlari-lari mengenakan pakaian bagus Tiba-tiba Rasulullah melihat di ujung jalan Seorang gadis kecil duduk bersedih Ia terlihat memakai pakaian tambal-tambal dan sepatu usang Rasulullah bergegas menghampirinya Gadis kecil itu menyembunyikan wajahnya dengan kedua tangannya Lalu menangis terseduh-seduh Rasulullah meletakkan tangannya dengan penuh kasih pada kepala gadis kecil itu seraya bertanya Dengan suara lembut Anakku, mengapa kamu menangis? Ini hari raya bukan? Gadis kecil itu terkejut Tanpa berani mengangkat kepala dan melihat siapa yang bertanya Ia menjawab terbata-bata Di hari raya ini semua anak merayakannya penuh gembira bersama orang tuanya Semua anak bermain senang Namun aku teringat ayahku yang telah tiada Karena itulah aku menangis Hari raya terakhir ia masih ada bersamaku Ia membelikanku gaun berwarna hijau dan sepatu baru Saat itu aku sungguh berbahagia Lalu suatu hari ayahku pergi berperang bersama Rasulullah hingga ia terbunuh Kini ayahku sudah tiada dan aku menjadi yatim Jika aku tidak menangis untuknya Lalu untuk siapa lagi? Mendengar penuturan gadis kecil itu Seketika hati Rasulullah diliputi duka mendalam Dengan penih kasih sayang Rasulullah membelai kepalanya seraya berkata Anakku hapuslah air matamu Apakah kau ingin aku menjadi ayahmu? Apakah kau suka jika Fatimah menjadi kakak perempuanmu Dan Aisyah menjadi ibumu? Bagaimana anakku? Mendengar kata-kata itu Lalu gadis itu berhenti menangis Ia memandang takjub orang yang ada di hadapannya Masya Allah benar Engkau adalah Rasulullah Orang yang baru saja menjadi tempat curahan duka dan kesedihanku Tentu saja ia sangat senang mendengar penawaran Rasulullah Tetapi entah mengapa Ia tidak bisa berkata sepatah kata pun Ia hanya bisa menganggukkan kepala perlahan sebagai tanda setuju Kemudian ia berjalan dan bergandengan tangan dengan Rasulullah ke rumah beliau Hatinya diliputi kebahagiaan yang sangat sulit dilukiskan Karena ia diperbolehkan menggenggam tangan beliau yang lembut seperti sutra Ketika tiba di rumah Fatimah membersihkan wajah dan kedua tangan gadis kecil itu Lalu Fatimah menyisir rambutnya Ia dipakaikan gaun yang indah Diberi makanan Juga uang saku untuk hari raya Kemudian ia diantar keluar Agar dapat bermain dengan anak-anak yang lainnya Tentu saja anak-anak yang lainnya merasa iri Dengan gaun yang indah dan wajah yang berseri-seri itu Dengan heran mereka bertanya Hai gadis kecil Apa yang terjadi padamu? Mengapa kau terlihat sangat senang? Sambil menunjukkan gaun baru dan uang sakunya Gadis kecil itu menjawab Akhirnya aku punya seorang ayah Yaitu Rasulullah Aku juga punya seorang kakak perempuan Namanya Fatimah Ia menyisir rambutku dan memakaikan gaun yang indah ini Aku merasa sangat bahagia Dan ingin rasanya aku memeluk seluruh dunia beserta isinya Semoga kita senantiasa menjadi orang yang selalu bertawakal Kepada Allah SWT Dan solawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW Amin ya robbal alamin Terima kasih sudah menonton hingga akhir video Semoga kita bisa mengambil hikmah Dari kisah yang sudah kita saksikan bersama Jika ada perbedaan versi dalam sudut pandang cerita Bisa disampaikan di kolom komentar Jangan lupa like dan share video ini Agar bisa diambil hikmahnya juga oleh sahabat-sahabat yang lainnya Aami'in ya robbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!